MAKAM KERAMAT KIGEDE INCHURO MAKAM KERANIAN Beberapa hari yang lalu Mang Dayat menghadiri acara sejarah dan diskusi di makam Kigede Inchuro Lokasinya ada di satu elir Kigede Inchuro ialah tokoh yang penting dalam berdirinya kerajaan Palembang Yang kemudian zuriatnya sampai ke Kesultanan Palembang Setelah adanya ketidakstabilan politik di Kesultanan Demak Akhirnya Kigede Inchuro ke Palembang Jadi Kigede Inchuro ini hijrah dari Demak menuju ke Palembang Mungkin atas dasar inilah sebagian berpendapat bahwa Kesultanan Palembang berasal dari Jawa Apa benar cek itu? Untuk topik ini Mang Dayat akan bahas di konten terpisah Video kali ini kita akan mengulas cerita-cerita dibalik makam Kigede Inchuro Mang C.B.C. Mang Dayat kali ini lagi ada di makam Kigede Inchuro Saat ini Mang Dayat lagi ada diskusi mengenai Raja-Raja Palembang Jadi kita kesini sambil ziarah kemudian sambil mengkaji Nah kalau Mang C.B.C. di belakang ini kita lagi kajian Siapa itu Kigede Inchuro, C.M.N.K.I.P.Rahnyo Nah itu kita harus tahu Karena bisa dikatakan Kigede Inchuro ini adalah pendiri Kerajaan Palembang Apa kabar Mang C.B.C.? Salam sedulur dari Mang Dayat Acara ini diprakarsai oleh Pak Guyupan Bujakusuma Sumaterasatan Yang menggandeng Kesultanan Palembang Darussalam Acara ini cukup menarik karena tidak sebatas sejarah Tapi langsung berdiskusi Cak manunian acaranya Peh kita simak Mang C.B.C. Jadi saya hanya terpanggil bahwasannya Selain ada bisikan harus menjaga Menjaga merawat makam-makam para leluhur Juga perkeinginan bahwasannya Makam semacam ini bisa menjadi bahan Bisa menjadi wahana pembelajaran bagi generasi muda Untuk belajar sejarah yang intinya bisa diterapkan dalam kehidupan sejarah ini Menurut kami dari Kesultanan Palembang Darussalam Sangat berbahagia dan sangat senang Ternyata masyarakat Palembang sangat antusias Untuk mengikuti kegiatan seperti ini Banyak hal menarik yang tidak diketahui dari diri kita sendiri Kita tidak tahu jadi diri kita Apabila kita tidak terkecik oleh orang lain Bahkan Ketika cerita Sriwijaya dibilang Fiksi oleh orang Kita kemudian mulai menggali kembali Jadi ke depan sebelum orang mengatakan tidak ada Atau bagaimana kita harus mencari dari diri kita sendiri Itu dulu semua bukan semua disini Waktu dibuka oleh Belanda itu Nah ada orang kita yang memang waktu itu sebagai asitektur Bekerja juga dengan pemerintah Belanda Ya RRM Akit Dia mendokumentasikan pembukaan itu Yang disini sama yang di depan Pengembahan Waktu kita masuk ada juga sebelah kanan Nah ini satu rangkaian sebenarnya Cuma kalau sekarang seolah-olah terpisah Karena sudah banyak rumah Lalu ini satu rangkaian Nah di tahun 34 itu Ini kondisinya Semak buka semua Maka dibuka lah pada waktu itu Nah pertanyaannya Kalau kita sudah lihat ini candi Artinya Diari yang mengatakan bahwa Penyebaran agama Hindu dan Buddha itu Masih ke seluruh Nusantara Memang masuk Dan masuk ke Palembang Kemudian baru Islam Menyebar Nah Permasalahannya Ketika Islam berkuasa Menyebar Candi ini dirubah fungsinya Kalau di jaman Hindu kan Atau di jaman Buddha Candi biasanya lebih banyak Di sebagai tempat peribadatan Kemudian dia dirubah menjadi tempat pemakaman Karena memang konsep Islam itu Mencari makam itu Biasanya menjadi tempat-tempat yang tinggi Nah itu kan Mikro dan makro kosmosnya seperti itu Diambil Maka ditanam lebih situ Kalau Jungplemon ditanam itu Dikubur Dikubur di situ Ditanam di situ Dia di posisi itu Jadi sebenarnya Yang kita lihat sekarang ini adalah dua peradaban yang berbeda Islam dan Hindu-Buddha Jadi kawasan ini Kawasan ini secara keseluruhan Ini adalah masuk Kalau sekarang menyebutnya Palembang Lamu Benar Ustaz Bojir? Daerah Palembang Lamu Daerah Palembang Lamu Di samping kiri kita ini Pusri Ini pakernya Pusri Tower 1 di sebelah situ Kalau kita buka Pohon-pohonnya kelihatan Tower 1 Di bawah tower 1 itu Itulah keraton Kutogawang Ketika dibangun Pusri Di atas sisa-sisa pembangunan keraton Kutogawang Keraton pertama kita Istana pertama kita Ya tidaklah barang sudah terjadi Ya kan? Tapi setidaknya Sisa-sisanya harus diamankan Diamankan Bahkan ada yang berargumentasi Bahkan ini di Sriwijaya juga kemungkinan disini Ya silahkan saja Itu namanya Namanya orang berasumsi dan meneliti ya Tapi yang nyata sekali ini Di awalnya adalah keraton Kutogawang Itu jadi Pusri sekarang Di sini Candi Nah candinya ini masih berdebatan Apa nama candinya Ada saya baca di beberapa lintas Namanya Candi Inglaras Candi Inglaras Tapi belum berani dipatenkan Karena masih menjadi debateable Oke oke Kita nanti akan lakukan penelitian Oke Kita anggapnya ini percandian Karena bingung kata-kata pabri tadi Di pojoknya ada makan keluarga Ki Geding Suruh Makan seperti candi Geding Suruh Katanya Ya sudah tidak ada masalah Seperti itu kan Hanya penamaan Kemudian Kalau kita lihat dari situ Ada motif-motif Wah biasa nih candi ini Ini motifnya tidak ada binatang Semuanya Bunga-bunga Iya Lihat saja situ Bunga-bunga gitu ya Tidak ada hewan gitu ya Ini selama-selama Islam sebenarnya Iya Islam juga melarang untuk Gambar-gambar yang hewani Seperti itu Wah ini kok bisa cocok gitu ya Antara Hindu-Huda ini dengan kita Ini memang Allah menggariskan Itu bertemu satu peradaban Dua peradaban Untuk ketemu di satu titik gitu Di balik pagar itu Itu waktu saya ikut Penggalian arkeologi Itu banyak sekali Ditenangkan Sisa pecahan keramik Dan keramiknya Kalau dipeliti tua Tua itu artinya memang masa lalu Jaman Ming dan sebagainya gitu Wah ini memang benar-benar Kota tua sebenarnya disini Kemudian yang mulia Dari cerita Sambil di jalan Dulu saya waktu Masih menemani Almarhum SMP3 Kesini Waktu itu belum jadi Sultan malahan Sering kesini kunjungan Dua ribuan ya Juga ketemu keramik-keramiknya Wah malah berat-berat Mungkin bekas orang Menggali-menggali Kalau mengetahannya dulu Terutanya dengan kunjung Ada yang nyari juga Di dalam tambang-tambang itu ya Diambil dari kompang itu Kemudian di kapar-kapar ribuan Berantakan Saya pikir Andai saya sudah Waktu itu sudah Paham seperti sekarang Banyak sekali yang bisa kita selamatkan Tapi akhirnya kemana Kebanyakan pecah Tidak terselamatkan Nah artinya Ini bukan suatu tempat yang diragukan Sejarahnya Jelas kok Berawal dari kerajaan Kalembang Kemudian berubah menjadi Kesultanan Kalembang Berawal dari Rombongan Ki Gede Ini Suro Dan keturunannya Yang hijrah Nah saya sepakat dengan Mas Renda Yang hijrah Yang ngali Yang demam Ngali kalau demam Sama Itu ginda Ngali dari demam Kesini Karena tapi ngalah Ngalah ngali Ya ujungnya ngamut Kalau nyaman Masih tekan juga gitu ya Salahnya kita Ini Kita hanya mempublikasi makamnya Sehingga untuk orang yang berwisata itu agak takut Kesannya kan kalau Ini cuma orang Nasi Harawa Ini Tapi kalau cinta-cinta kita promosi Canggih Wah rami orang datang kesini Dan tangannya juga unik Wah luar biasa nih Mohon maaf Ini kalau tidak ada kuburan Aku rasalah banyak yang beriwet disini Sudah selesai disitu Siapa kaki gede Nah itu yang jadi masalah Bila ini adalah Keluarga Palembang Yang hijrah Dari Jawa Palembang Konon di dalam manuskir Dijadikan 24 orang Rombongannya Waktu hijrah 24 orang inilah Yang kembali ke Palembang Kemudian menghidupkan lagi Kerajaan Palembang Turunannya Anak binaknya Keturunan kebawah Itulah yang jadi Raja-Raja Palembang Sampailah Kesultanan Abdurrahman Terakhirnya Di zaman silta Abdurrahman Baru proklamasi Jadi kesultanan Kelembang Namanya berubah Kesultanan Palembang Dalu salah Jadi 24 orang ini Balik ke Palembang Kemudian hijrah Ke Palembang ini Terus mendirikan lagi Dia Dia balik ke negeri Leluhur sebenarnya Tidak salah Dia balik kesini Sebenarnya Kebalik mengembangkan Palembang Palembang muncul Sebagai kerajaan Pisa Kita katakan Kerajaan besar Karena pengaruhnya Sampai Nusantara Bahkan muncul Sebagai sebuah kerajaan Yang menjadi Pusat Pendidikan Dan pusat Peradaban Sastra Islam Itu yang Tidak pernah Kita munculkan Palembang ini Menjadi pusat Pendidikan Pusat Agama Dan pusat Peradaban Sastra Karya Sastra Banyak sekali KPM ini Hobi Bacanya Salah satunya Kemarin Dibaca Perbak Luar biasa Kalau mau kita Galih Nah ini Ini yang Yang paling penting Demikian Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan Bisa nambah Kasana pengetahuan Kita tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau Mangce Bicek Senang dengan video Mangdayat Tolong di like Dan komen Membangunnya Share juga Kalau menurut Mangce Bicek Bermanfaat Support channel Mangdayat Dengan Subscribe Dan klik Tanda loncengnya Channel Mangdayat Siko-siko Channel Baso Palembang Yang mengangkat Da'wah Sejarah Budaya Wisata Dan fenomena Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada yang Kurang berkenan Baik dari Narasi Ataupun video Mangdayat Mohon maaf Kepada umumnya Mangdayat Mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh